Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT amin amin ya robbal alamin insyaallah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa saya akan memberikan salah satu doa untuk zikir yang dimana doa ini adalah doa ruh uang doa ruh uang ini doa yang untuk menjadikan uang kita ini insyaallah tidak akan habis jadi untuk doa ruh uang panjenengan disini harus pahami jangan sampai ada yang gagal paham untuk membuat ruh uang itu bukan berarti kita menggandakan uang ataupun dengan uang yang kita zikirkan terus uang tersebut akan menjadi banyak itu tidak seperti itu ya pemirsa jadi zikir untuk ruh uang ini panjenengan bisa istiqomahkan sehabis mendirikan sholat fardu ataupun sholat lima waktu jadi buat panjenengan yang mungkin ingin mengistikomahkan zikir ruh uang ini yang insyaallah jika panjenengan istiqomahkan maka keuangan panjenengan ataupun rejeki panjenengan itu tidak akan putus dan tidak akan pernah kehabisan uang insyaallah jadi zikir ruh uang ini bukan berarti uang yang kita zikirin lalu nanti lama-lama uang tersebut akan beranak ataupun banyak dengan sendirinya itu tidak seperti itu ya pemirsa jadi zikir ruh uang ini adalah zikir untuk memperlancar biar supaya keuangan kita ini tidak akan putus rejeki kita ini selalu mengalir deras dari segala arah penjuru dan insyaallah doa ini ataupun zikir ini bisa panjenengan istiqomahkan sehabis mendirikan sholat fardu ataupun sholat malam jadi banyak sekali orang yang gagal paham mustahil katanya mustahil uang dibacakan doa-doa disikirin lalu lama-lama uang tersebut akan nambah ataupun nimbul sendiri itu tidak seperti itu ya pemirsa jadi kalau orang yang gagal paham itu adalah orang yang tidak mencermati isi videonya jadi zikir ruh uang ini zikir yang bisa kalian gunakan agar supaya keuangan panjenengan ini tidak putus ataupun tidak sampai kehabisan uang terus rejeki panjenengan selalu lancar selalu mengalir deras melimpah ruah dari segala arah penjuru seperti itu ya pemirsa jadi jika panjenengan saat ini mempunyai usaha mempunyai dagangan ataupun yang sedang merintis ya insyaallah oleh panjenengan istiqomahkan dengan zikir ini zikir ini panjenengan zikirkan sehapi sholat fardu ataupun sholat sunah hajat dua rakaat ataupun sholat tahajud nanti panjenengan jika ingin melihat lengkap zikirnya panjenengan bisa melihat di layar ini nah setelah panjenengan melihat di layar ini panjenengan jika masih kurang paham bisa lihat di depripsi video saya ya zikir itu panjenengan zikirkan sehabis sholat fardu sebanyak 33 kali dan sehabis mendirikan sholat malam baik itu sholat sunah hajat dua rakaat ataupun sholat tahajud panjenengan zikirkan sebanyak 101 kali ya 101 kali jangan lupa sehabis mendirikan sholat sunah hajat dua rakaat terlebih dahulu panjenengan bertawasul ya bertawasul ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam beserta keempat sahabatnya bertawasul ditujukan kepada para malaikat para wali para seh diri kita dan bapak ibu kita nah sehabis itu barulah kita mewiritkan doa tersebut ya diwirit sebanyak 101 kali ya dan dijalankan ataupun diistikomahkan ya insyaallah jika panjenengan istikomah dalam menjalankan wirid ini sehabis mendirikan sholat insyaallah zikir ruh uang ini keuangan panjenengan insyaallah tidak akan putus ataupun tidak akan pernah habis dan rejeki panjenengan akan melimpah ruah dari segala arah penjuru ya jadi sangat tepat sekali jika panjenengan ingin mengamalkan doa ini karena sudah banyak sekali yang membuktikan dan alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala doa ini ataupun zikir ini sangat ampuh ya jika panjenengan istikomahkan jika panjenengan saat ini ingin mempunyai hajat ingin bangun rumah dan lain sebagainya panjenengan boleh istikomahkan zikir ini ya zikir ruh uang ini sangat berguna sekali buat panjenengan yang mungkin saat ini sedang merintis merintis membangun usaha ataupun merintis dagang ataupun sedang merintis membangun rumah insyaallah panjenengan boleh ikhtiar ya ikhtiar patin ataupun berzikir dengan zikir ruh uang ini insyaallah hajat panjenengan akan sampai tujuan jika panjenengan mengistikomahkan zikir ini tetapi ingat pemirsa ketika semuanya hajat panjenengan sudah terwujud ataupun sudah terkabul maka tetap kita istikomahkan ini agar supaya rejeki kita lancar melimpah ruah dari segala arah penjuru jadi panjenengan bisa istikomahkan jangan lupa kalau bisa untuk sedekah setiap hari jumat ke fakir miskin ke anak yatim piatu itu tetap berjalan setiap hari jumat dan jangan lupa orang tua kita selalu kita nafkahi selagi kita mampu ya jangan sampai orang tua kita sendiri yang meminta ke kita tetapi dari kebijaksanaan kita ya jadi jangan sampai orang tua kita ini dilupakan untuk sedekah di hari jumat itu wajib ketika panjenengan saat ini sedang mempunyai hajat ya baik itu ke masjid ya ke fakir miskin ke anak yatim piatu ataupun ke pengemis jalanan itu setiap hari jumat itu wajib sekali buat kita ya agar supaya bagaimana agar supaya rejeki kita ini selalu dilancarkan ya agar supaya rejeki kita ini melimpah ruah dari segala arah penjuru dari segala arah mata angin insyaallah jika panjenengan ingin menjikirkan doa ini sehabis sholat fardu dan sholat malam sehabis sholat fardu sebanyak 33 kali dan sehabis sholat malam sebanyak 101 kali ya panjenengan zikirkan dan istiqomahkan ya insyaallah jika panjenengan bisa istiqomah maka cita-cita ataupun hajat panjenengan akan segera terkabul ataupun akan segera terwujud tetapi ingat jika kehidupan kita ini sudah sukses kehidupan kita ini sudah mapan ya janganlah kita terlena karena adalah godaan kita sebagai manusia ketika kita derajatnya sedang di atas itu ada beberapa godaan yaitu harta tahta wanita itulah salah satu godaan ya ketika kita kaya berkelimpangan dengan harta itulah disitu tahta kita jadi panjenengan harus bisa kontrol ya harus bisa mengendalikan jika panjenengan tidak mau gugur ya maka janganlah sampai terlena itu saja mungkin memirsa di dalam pembahasan video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata dari lisan baik yang disengaja ataupun yang tidak saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel pamit mundur wabilah hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh